jadi ini teman-teman selain tadi proteinnya dari jangkrik terus ada juga seratnya dari gagang kangkung dan juga karbohidratnya dari pekatul dari nasi dan juga dari pur, anggaplah saja ini air lerinya itu susu ya karena dia banyak vitaminnya, juga banyak fosfornya, vitamin B1 B3, B6 juga fosfor itu ada di dalam kandungan air leri anggaplah susu ya teman-teman, jadi saya nyebutnya ini makanannya 4 sehat 5 sempurna selamat menikmati Halo teman-teman semua, jumpa di pagi hari ini di channel Bang Rinto nah tadi malam kan saya sudah upload video saya berburu jangkrik ya nah rencana, pagi ini mau saya racik, saya kasihkan pakan entok untuk pakan entok pagi ini itu komposisinya komplit teman-teman, ibaratnya 4 sehat 5 sempurna ini disini nanti akan saya campurkan selain ada jangkrik ya, sebagai proteinnya sumber protein, ini nanti akan saya campur dengan por yang sudah saya sediakan disini selain por nanti saya juga akan kasih gegang kangkung ya, sisa dari limbah dapur, ini kemarin jadi agak layu, tapi justru itu malah lebih bagus ya, karena getahnya sudah berkurang, dan nanti akan saya campurkan dengan nasi sisa kemarin juga itu sebagai karbohidrat, juga bekatul juga akan saya campurkan nah yang uniknya disini nanti saya mencampurnya mau pakai air lerih, air lerih itu kalau di tempat saya itu air bekas cucian beras yang mau kita masak, airnya itu nanti akan buat kita campuran pakan dan juga buat beri minum entok-entok saya itu nanti air lerih itu fungsinya sangat banyak teman-teman, selain mengandung vitamin B1, B3, B6 juga ada kandungan fosfornya nanti pokoknya teman-teman ikuti terus prosesnya, hanya di channel Bang Rinto oke, langkah pertama saya mau ambil nasi sisa kemarin jadi ini nasi sisa kemarin saya simpan di dalam kulkas karena kalau tidak di dalam kulkas biasanya baunya agak tersium basi ya teman-teman lebih awet disini, nanti saya akan siram dengan air panas atau juga bisa direbus kalau lebih simpelnya nanti ya mau saya rebus sajalah sambil nanti saya ngeracik bahan lain ini ada sisa makanan anak saya tadi bisa diikutkan nah ini akan saya pindah ke dalam panci dan akan saya rebus saya cari pancinya dulu ya nah ini akan saya masukkan ke panci ini karena di dalam freezer ya jadi agak keras teman-teman tapi gak apa-apa nanti ini bisa lunak kalau kita rebus dengan airnya gak usah banyak-banyak cukup segini aja ini bener-bener nasi bekas kemarin ini teman-teman mau saya masak disini sambil saya mau ngeracik bahan yang lainnya saya sudah menyediakan wadah yang lebih besar disini biar nanti enak ya ngaduknya sambil nunggu nasinya nanti tidak keras saya mau koper gangkriknya dulu sebenarnya bisa diberikan secara langsung ya tapi karena ini mau saya campurkan jadi mau saya go chopper dulu karena kan ini kering jadi kalau langsung di chopper biasanya agak susah nah cukup saya pindahkan ke wadah sini ya teman-teman dan saya akan chopper yang kedua kalinya nah saya akan ambil separuh saja ini gagang kakungnya karena yang separuhnya lagi bisa buat pakan nanti sore akan saya cuci terlebih dahulu ya teman-teman jadi gagang kakung ini tuh sebagai serat ya disini sudah ada sumber proteinnya dari jangkrik terus nanti ini akan saya campurkan dengan serat dari gagang kakung itu sendiri terus akan saya tambahkan pur ya nah ini akan saya tambahin pur untuk purnya sendiri saya kira-kira saja saya kasih satu setengah seperti ini dan akan saya campur dengan bekatul untuk bekatulnya biasanya saya kasihnya itu lebih banyak daripada purnya purnya jadi kalau purnya satu setengah mangkok saya kasih bekatulnya itu sekitar tiga nah segini cukup nah nanti kita akan campurkan adonan ini sama air lari atau bekas cucian beras sekarang saya mau ambil air larinya ya saya mau cuci beras dulu yang nanti akan saya masak buat warung tapi nanti saya akan ambil airnya jadi ini nanti jadi ini nanti masak buat warung ya teman-teman dan setiap hari saya selalu kasihkan air bekas cucian beras ini pada entok-entok saya entah itu buat campuran pakan ataupun buat minum air minumnya karena sangat bagus ya kandungan air beras ini jadi nanti kita akan menggunakan air cucian dari beras ini sekitar dua sampai tiga kali cucian saja ya nah nanti kalau sudah dua kali atau tiga kali itu sudah cukup oke kita akan pindahkan ke dalam wadah yang sudah saya siapkan dan kali ini saya mau tiga kali ya biar agak banyak karena mau buat minumnya juga sekalian karena untuk kesempatan kali ini vitaciknya diberikan pada besok jadi kali ini air cucian beras cukup ya teman-teman oke nah siap nah jadi ini airnya teman-teman nah udah semuanya dan saya akan tiriskan nasi yang sudah saya rebus tadi nasinya sudah tidak keras lagi akan saya tiriskan dan akan saya campurkan ke sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kita tuangkan ke sini yang nasi ini tidak saya semua berikan karena ini nanti sisanya bisa buat tambahan yang sore air nerinya kita berikan secukupnya saja nanti ketika adonannya sudah sesuai jadi ini teman-teman kurang lebihnya adonannya seperti ini ini sangat kaya protein, karbohidrat serat dan vitamin komplit sekali ini maka saya menyebutnya dengan 4 sehat 5 sempurna nah ini boleh sesekali diberikan pada entok ya kalau tiap hari harus seperti ini ya sepertinya bagi teman-teman yang tidak sempat ya pasti akan repot jadi sesekali boleh diberikan asupan vitamin seperti ini, ini sangat benar-benar minimal sekali untuk pengeluarannya karena nasi saya yaitu nasi bekas dari warung gagang kangkungnya juga sama dia limbah dari dapur warung saya jangkriknya tadi malam juga gratis ini yang beli hanya pekatul sama purnya saja jadi ini teman-teman selain tadi proteinnya dari jangkrik terus ada juga seratnya dari gagang kangkung dan juga karbohidratnya dari pekatul dari nasi dan juga dari pur anggaplah saja ini air lerinya itu susu ya karena dia banyak vitaminnya juga banyak fosfornya vitamin B1, B3, B6 juga fosfor itu ada di dalam kandungan air leri anggaplah susu ya teman-teman jadi saya menyebutnya ini makanannya 4 sehat 5 sempurna sebetulnya karena tadi sudah ada jangkrik itu tidak perlu dikasih pur ya karena pur itu adalah sumber dari protein sendiri tapi karena saya pengen biar komplit ya mantep karena sudah biasa saya kasih pur akan saya kasih pur biar lebih bagus lagi tapi kalau teman-teman ganti purnya dengan jangkrik aja atau misalkan keong atau maggot itu saja enggak masalah enggak usah dikasih pur enggak apa-apa teman-teman karena itu sudah mengandung protein kayak gitu pengganti dari pur itu sendiri nah sudah cukup ini adonannya mau siap saya kasihkan ke entok tapi sebelumnya saya mau mindah air minum ini ke dalam botol ya biar mudah nanti bawahnya selamat menikmati oke teman-teman makanannya sudah siap minumannya juga sudah siap kita sekarang langsung ke kandang saja ya teman-teman kita akan berikan ke entok kita lihat reaksi entok-entok saya selamat menikmati 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 saya bulu-bulunya sekarang sudah banyak yang mutasi warnanya itu sudah banyak didominasi dengan bulu remaja ya artinya ini sudah mulai bagus ini untuk pertumbuhan bulu-bulunya nanti kita akan kasih pakan entok saya dengan itu tadi pakan 4 sehat 5 sempurna ayo teman-teman ikuti ya selamat menikmati tentunya kita saja ya sebagai manusia kalau kita misalkan makan dengan makanan yang komposisinya itu komplet jadi ada lauk ada sayur ada juga sumber karbohidrat disitu serta ada kalsium pasti kita tentunya lebih sehat ya teman-teman begitu juga dengan hewan ternak sama ketika komposisinya yang kita berikan makanannya itu bisa komplit ada karbohidrat ada vitaminnya ada seratnya ada juga proteinnya itu pertumbuhannya dari mulai bulu dan pertumbuhan dari badannya sendiri itu akan berbeda dengan yang pakan biasa jadi kita itu tidak hanya berpikir untuk iritnya saja kalau irit itu kan mudah ya kita berikan pakan apa saja tapi untuk komposisi vitaminnya juga harus kita perhatikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang saya akan kasih minumnya dulu saya akan ganti air minumnya jadi saya akan ganti air minumnya dulu ya teman-teman saya akan ganti air minumnya dulu ya teman-teman oke teman-teman segitu dulu ya video kali ini entok saya sudah saya kasih makan dan tentunya sudah saya ganti air minumnya jumpa lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati